Kapolda Metro Jaya, Irjen, Pol, Karyoto, meminta maaf kepada masyarakat luas apabila pihaknya melakukan kesalahan dalam penanganan perkara Mario Dandi Satrio, 20. Karyoto meminta maaf berkait video rekaman peristiwa Mario memasang sendiri borgol kabel ties pada kedua tangannya yang kemudian viral di jagad maya. Pada kesempatan ini saya tergugah dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita viral yang menyangkut penanganan perkara Mario Dandi. Saya selaku penanggung jawab dari Polda Metro Jaya, saya meminta maaf, ujar dia kepada wartawan, Minggu, 28 Mei 2023, Karyoto juga berterima kasih kepada warganet yang senantiasa memberikan kritik serta masukan terhadap penanganan hukum. Menurut dia, kritikan warganet dapat menjadi pelecut sekaligus koreksi bagi Polda Metro Jaya. Saya tidak akan berbicara ke belakang bagaimana proses kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima. Saya juga berterima kasih kepada netizen yang telah memberikan kritikan dan masukan, ujar dia. Diberitakan sebelumnya, tersangka kasus penganiayaan D, 17, Mario Dandi Satrio, terekam sedang memasang sendiri kabel ties yang dijadikan sebagai borgol pada tangannya. Dalam video viral yang beredar, tampak Mario tengah duduk di sebuah sofa menggunakan kaos polo dan celana pendek berwarna hitam, seolah sadar ada kamera yang merekam, Mario buru-buru mengambil borgol kabel ties yang ada di sebuah meja di depannya. Kemudian, ia memasukkan kedua tangannya ke dalam borgol kabel ties lalu mengencangkannya, memperlihatkan seolah-olah tangannya terikat kencang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.